Jadi kenaknya di, apa karena dia guru dansa, ya dia berdansa dengan itu, teman dekatnya itu 14 Februari. 2 hari kemudian, tanggal 16 dia merasa batuk-batuk, nggak enak lah batuk-batuk sih. Harus jalan ke rumah sakit, kemudian pulang, masih nggak nyaman, kalau nggak salah tanggal 26, ya. Tanggal 26 dia minta untuk dirawat aja lah, wong batuknya kok nggak hilang-hilang, ngekel aja. Apa, dansa-se agak demam dikit. Nah kemudian dirawat, dirawat tanggal 28, 28, ditelepon sama teman dansahnya itu, teman dekatnya itu. Bahwa dia di Malaysia dirawat, orang Jepangnya tadi, dengan apa, corona positif, ya kan. Kemudian dia memberitahukan kepada dok yang merawat, tapi meskipun dia sudah dirawat sebagai orang dalam pengawasan. Dia menjadi pasien dalam pemantauan, ya tahu, pasien dalam pemantauan. Sehingga teman-teman dokter yang ada di rumah sakit itu, dia sudah menyiapkan diri dengan segala peralatannya begitu dianggap sebagai pasien dalam pemantauan. Nah kemudian karena ditelepon oleh temannya, jadi saya meralat, tadi saya karena belum detail, saya tadi, saya kira dari Kementerian Kesehatan Malaysia, bukan, dari temannya itu sendiri. Kemudian dia menyampaikan informasi ke tim dokternya dan perawatnya di 29, akhirnya dilakukan pemindahan ke rumah sakit Sulianti Suroso. Sampai di sini tanggal 1, ya kan, enggak 1. Tanggal 1 kita langsung lakukan cek dan sebagainya. Hasilnya tadi pagi saya diberitahu, maka tracking-nya sudah jalan. Waktu dia, orang dalam pengawasan PDB, tracking itu sudah dilakukan. Sehingga si ibu, ibu lagi, si cewek ini bersama ibunya yang usia 64 tahun, kita dua-duanya kita cek di sini. Kalau saat ini kondisinya baik, dia kayak kita-kita ini ya batuk sekali-kali.